Tentara Peta Tentara Peta merupakan tentara bentukan Jepang saat masih dalam bentukan Jepang Tentara ini merupakan tentara ribumi yang berada pada pengawasan Jepang dan ditempatkan di daerah tempat para sukarelawan tersebut berasal Tentara Peta dibentuk oleh Jepang untuk mempertahankan kedudukan dari serbuan tentara sekutu yang saat itu mulai mengadakan ofensif militer Untuk daerah Perbalingga yang ketika itu berada di bawah karsidara Banyumas atau yang dikenal dengan Banyumasyu Pembentukan tentara Peta berpusat di daerah karsidenan Banyak pemuda-pemuda dari Perbalingga yang terdaftar atau mendaftarkan diri menjadi tentara Peta Para pemuda-pemuda ini memiliki tekad bahwa suatu saat pendidikan Peta ini akan berguna bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia karena mereka percaya Jepang tidak lama menduduki Indonesia Di antara para pemuda-pemuda tersebut ada nama Panglima Besar Sudirman yang merupakan komandan batalion Peta di Kroya saat itu Ada Letnan Kuseri ketika di Peta menjabat sebagai Budanjo Beliau adalah pemimpin perlawanan Peta terhadap Jepang di daerah Gumilir Jilacat Ada pula Kapten Sarengat Pemuda Perbalingga yang mampu menjadi komandan Kompi Peta Ada pula Letnan Ahmad Kusni yang kita kenal dengan Letnan Kusni Beliau adalah pemuda Perbalingga yang menjadi salah satu komandan Platon Peta Beliau adalah salah seorang Sikihanco Pantara Peta atau Bintara Pelatih yang ada di salah satu batalion Peta di bawah pimpinan komandan Kompi Abimanyu yang kemudian selepas kemerdekaan pernah menjabat sebagai komandan divisi Siliwangi Ada pula Letkol Istiman yang menjadi salah satu nama jalan di Perbalingga Beliau juga salah satu komandan Peta saat itu yang khususnya di daerah Banyumas beliau sebagai komandan Batalion Peta Banyumas namun karena beliau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Jepang yang memperhatikan rakyat akhirnya beliau mengundurkan diri dari keruntahan Peta setelah kemerdekaan beliau diajak untuk membentuk PKR Badan Kompi Rakyat Letkol Istiman namain yang termasuk dalam Tantara Peta yang pernah bertugas di Heks Karsidan Banyumas diantaranya adalah Letnan Jenderal Suprapto yang menjadi suatu nama jalan di Perbalingga ketika awal kemerdekaan Bapak Suprapto ini dijadikan komandan Batalion TKR di Perbalingga beliau kemudian gugur di tahun 1965 pada peristiwa kemerdekaan PKI ada banyak tentara-tentara Peta yang berasal dari Perbalingga mereka berjuang melalui jalur militer yang dibentuk oleh Jepang karena mereka yakin Jepang tidak akan lama menduduki Indonesia dan bangsa Indonesia yang merdeka pasti membutuhkan militer yang kuat mereka percaya dengan menyerap ilmu kemiliteran yang ada mereka dapat membantu mempertahankan dan merebut kemerdekaan Indonesia sekilas tentang tentara Peta yang berasal dari Perbalingga ada juga salah satu tokoh Perbalingga yang termasuk Tentara Peta yaitu Mayor Jenderal Sungkono yang berjuang dan berperan penting dalam peristiwa 10 November Surabaya mereka semua para pemuda-pemuda pemberani di masanya yang terkabung dalam tentara Peta terima kasih terima kasih terima kasih